Halo guys Jangan disebutlah Dia tidak men-sponsori Cucu Ruto TV Kecuali dia sponsorin Cucu Ruto TV Dinyanyi ini Darren 10 kali Siapa yang nyangkut lagu itu kalau denger radio atau iklan Youtube Itu kan pesaingnya Ni Ayo Wawo Aini Biksyet dan Mimi Nah ayo hari ini Anton bakal membawakan Tunggu ada temen gua tuh, udah Uang kita membahas Jidat dia udah makin naik ke atas loh Kita membahas Apa sih Ton yang berani lu saat ini? Udah gua aja dah sekarang Nah video gua cuma Darren deh Thank you guys Udah dah Baik kerjaan aja bang Kenapa ya kerjaan lu? Hmm kerjaan Hitung panjang Oh banyak lah Lu mau menggelapkan ya? Kok bingung? Kalau lu Kurang biat deh Lu bingung ya mau naikin yang mana gitu ya Kok bingung mau kecilin yang mana bang? Biar untungnya nol ya Jangan dong, jangan ngobrol Keri banget Keri banget Aku gak ikutan Aku pengiriman cepat aja Aku juga pengiriman cepat aja Ya udah sel, mau ngapain sel jadi kita sel Nah gua Ehm Kalian pernah gak sih ngerasa kayak Anjeng Jangan gitu loh anjeng Kalian tau gak sih? Gak 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 Tapi serius gua semalam gak bisa tidur Pikirin ini Ehm Kalian pernah gak sih ngerasa kayak Kayak ketinggalan gitu sama temen-temen lu Sama progres temen-temen lu Gak tau finansial Gak tau pekerjaan Progres gitu Wah deep talk nih ya Deep talk ya Iya Tapi serius ini gua semalam gak bisa tidur mikirin ini Kira coba dari lu dulu Lu merasanya gimana? Kok dari gua dulu? Lu pada dulu dong Lu kan harus memberikan kita Guideline dulu Gimana? Gila overthinking gua pas umur 21 nih kayaknya Nella nih Emang gua sekarang gak pernah mikir kayak gitu deh? Ya ada-ada aja lah Itu mah semua orang kayaknya ada sih Ya lu dulu gak coba lu dulu? Lu dulu Ya ya gua Ya ada lah makanya gua sampe mikir kayak gitu Karena gua ngerasa kayak gitu loh Maksudnya Ketinggalan sama temen-temen gua yang udah Bisa beli ini Bisa ngelakuin ini, ngelakuin itu Gitu Tapi Gua ngerasa kayak Kok kayaknya gua disini-sini aja dah gitu? Gua ngapain aja dah hidup gitu? Itu namanya Lagi was terus jadi musim gimmick ya? Iya Gitu Gua sih abis lu mikir gitu dapet jawabannya? Hmm Enggak, tetepnya Netflix Itu kan namanya quarter life crisis ya Itu emang biasa gak sih? Ya biasa umur-umur 20an kan mulai muncul-muncul pikiran-pikiran begitu kan? Nah Gila Gua nggak Gua nggak ada bed Oh nggak? Tapi gua udah lewat aku Oh iya maksudnya dulu Pasti pernah ada pikiran-pikiran gitu kan? Sekarang ada nggak Ton? Enggak ada lah Kayak gua ngerasa kok kayak Temen gua kok Di umur gua Udah bisa lebih sukses ya? Kayak apa yang salah sama diri gua ya? Kenapa gua nggak bisa kayak mereka ya? Gua nggak pernah kayak gitu sih Gua nggak tau mungkin Itu yang lu maksud bukan kayak gitu? Iya 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 kan? Iya Kalo sampe kayak gitu sih gua nggak pernah Tapi kalo sesekadar mikir Misalnya kayak Oh iya nih si ini Udah bisa beli mobil misalnya ya? Di umur yang lebih muda Oh yaudah gitu kayak Kalo gua lebih mikirnya memang Ya Umur orang punya ininya masing-masing aja sih Kayak Gajakinya Jalannya Cara dia bisa suksesnya Ingat prinsip Bill Gates Bos Bapak welcome to Metasoft Ding-ding-ding-ding Upgrade Windows 11 Oh Gak sampai Tunggu kan Kan Bill Gates aja baru sukses Umur berapa? Dia waktu 30 Dia sampe berapa sih? Umur 40 kayaknya baru sukses dah Itu KFC umur berapa? Iya Colonel Sanders Baru jalan KFC sukses di umur berapa? Year 50 tahun Jadi maksud gua tuh kadang Memang Rejeki gitu-gitu tuh Lu tuh gak ada yang tau gitu loh Kapan titik turning point lu bakal swing gitu Ya sama ini sih kayak Tiap orang Ya percaya gak percaya ada timelinenya masing-masing sih Jadi tenang aja sih momentumnya nanti ada masing-masing sih Ya Soalnya kalo lu mau bandingin mah kayaknya gak akan pernah habis sih Selalu akan ada Langit di atas langit lah ibaratnya gitu Selalu ada yang lebih muda Lebih ini Malah stress sendiri akhirnya nanti Kepikiran malah Kerja gak bagus Jadi stress-stress kan Cara nge-balancingnya adalah dengan Sekali-sekali lu ngeliat kebawah Iya Maksudnya Jangan jadinya ngeliat kebawah terus gitu ya Cuma sekali-sekali Menurut gua kita perlu melihat kebawah Supaya kita tuh tau Apa yang kita punya sekarang nih Udah Iya Di atas Iya Banyak banget orang-orang yang lebih susah gitu Jadinya kita kaya oh iya iya Tersyukur bisa Makan Bisa bayar listrik Bisa bayar internet Bisa rakit PC Bisa jalan-jalan Bisa kerja di rumah Gak perlu panas-panasan Naik busway Naik gojek Kena asap motor Asep rokok Nah itu kan Sesimpel mindset kayak gitu Tapi maksudnya Itu buat menghibur Supaya lu gak terlalu down Tapi jangan jadinya lu Terlalu nyaman juga Lu harus ngeliat ke atas Buat ada motivasinya lagi Jadi You know You have to know when to look up And when to look down Anjir keren banget temen gue When you try your best But you don't succeed Iya 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 benar Iya 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 When you get what you want Pemikiran itu nyambung ke Kita kan semuanya kerjaannya sama nih Nge YouTube Enggak eh Eh beda Beda Gak semua sama lu Enggak lah Maksudnya Kita Gede di YouTube gitu Eh enggak Gue gede dari emak gue Nah Gimana lu Ayoloh Lu bahas last of us sekarang deh Ayoloh Ayoloh Lu Gua cuma meng-counter Argumentasi anda Ayoloh Ayoloh Pusing kan lo Itu kayaknya udah bener deh Coba dong Coba lagi Itu kayaknya udah bener deh Coba dipikirkan lagi Kata-katanya gimana biar Gak gua Gak bisa gua counter Sekarang lu nyesel Aduh gua udah mikirin topik Jangan bikin gua mikir Kata-kata buat gak bisa lu counter Tolong Nonton udah nungguin cepetan Ya udah lu tahu intinya lah Coba Lu pernah gak khawatir kayak Ini kerjaan gua ini bisa sampai Kapan sih Gitu Terus setelahnya gua mau ngapain Udah tahu Masih mencari tahu kalau gua setelah itu mau ngapain Ya pasti pikiran gitu Masih dalam proses Pikiran gitu ya pasti ada aja lah Ada yang masih mencari tahu Ada yang masih mikirin Mungkin Anton udah tahu tuh Coba Ton Kalau gua sih Udah proses Melepas Gak tergantung bukan melepas Gak tergantung Gak fully Bergantung Ya sama Youtube lagi ya berarti Iya gak Maksudnya udah gak bergantung banyak sama Youtube Karena selamanya gak bisa relevan terus ya Gak lucu lagi nanti ya Makin juga pasti makin Udah bapak-bapak udah capek juga Di depan komputer Jadi lu udah muak nih nge Youtube Muak mah udah Apa-apa Tiba-tiba Cuman Depan Main yang harus gue lakukan terus Hari Karena kan Udah gak bergantung lah jatuhnya Kenapa muter-muter Dia lagi mikirin Dia lagi mikirin Kayak bintang tahu dia harus dipanggil Oh ini The voice The voice The voice Dan Nyanyi dong nyanyi dong I choose you I choose you Kau lu gimana Dan Ya kurang lebih mirip-mirip kayak Anton juga sih Iya Lu juga udah 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 nemu Ya Dalam proses merintis Ya dalam proses Ya masih merintis lah ya walau Ya walau kayak Coba bisnis gitu ya banyak banget sih Pusingnya sih Banyak Kayak Wah perintelannya pusing sih Kayak masalah supplier Masalah Ini, ini, ini Itu sama partner sama mana semua tapi Dicecar dari apa hari bos? Dicecar dari coba aja lah ya mumpung Ya masih Udah ibaratnya Bisa trial error lah Dicecar dari coba-coba Belajar-belajar Belajar sama Anton Gue belum tidur deh Kemarin nganterin nyokap Terus jam 3 sore ke Bandung Balik jam 1 pagi Bisnismen abis udah Kemana nyokap lu? Hah? Ya masih Hawa Imlek kan Oh Ruben Gue masih mencari Gue sekarang kan masih full time YouTube Tapi udah pasti lah Tapi prinsip gue begini sih Kayak YouTube itu kan Sesuatu yang Lebih Apa? Sekarang tuh Memang kerjaan Tapi kan bisa dibilang udah kayak hobi juga gue gitu Kayak gue hobi Main game Gue masih suka main Selama gue masih suka main game Selama gue masih enjoy Selama gue Ngebuat video Selama gue masih bisa terhibur dengan Pekerjaan gue Gue gak bakal stop sampai umur Berapapun Gitu loh Jadi dan selama gue masih berpenghasilan ya Gue udah sering ngomong ini di live streaming gue Gue akan terus nge YouTube Gue gak akan lepas YouTube Mau gue nanti udah punya bisnis sendiri pun Gue gak bakal lepas YouTube Karena menurut gue YouTube ini Sesuatu yang Sangat Flexible Sangat Santai Sangat Menyenangkan juga gitu Jadi menurut gue ini salah satu pekerjaan yang Apa ya Gak semua orang bisa kayak gini loh Kedapet duit, happy Kerja tiap hari Kayak gue happy-happy aja gitu Selama ini streaming tiap hari Nge-record saya Happy-happy aja gitu Jadi selama gue masih bisa dapet Rejeki ya Selama masih ada penghasilannya ya Jalan Iya Selama gue masih bisa dapet rejeki ya why not Tapi ketika itu udah tidak bisa menjadi Jalur penghasilan gue Yang mau gak mau gue harus berhenti dong Gue harus mencari Alternatifnya Kalau gak gimana gue Makan kan Gimana gue bayar Pagihan Bila macet Iya Maksudnya kan Maksud gue worst case nya nih Ya sampe lu udah bener-beneran gak bisa Ada penghasilan lagi dari YouTube Lu belum Worst case Worst case deh Kepikiran Akhir tahun YouTube tutup nih Iya lah ngomong lah kayak gitu Gak mungkin masalahnya Itu bukan worst case Misalnya Misalnya Hanya Spekulasi Ya bisa deh Itu itu yang gue pikirin Gue bukannya Gue bukannya tidak mau Berpikiran seperti itu Tapi menurut gue Untuk YouTube itu bisa tanda kutip bangkrut Itu kemungkinannya udah kecil banget Sebeda company google Dan kita berbicara spekulasi aja Nah That's why Kalaupun memang hal itu akan terjadi Menurut gue Itu masih lama banget Dan ya Seperti yang gue bilang tadi Let's say YouTube nya itu emang udah bakal down nih Gue Gue kan sekarang lagi dalam proses mencari Apa yang mau gue Tekunin selain di YouTube gitu Jadi pasti akan ada Gue sebenernya meskipun YouTube Akan terus ada pun Sampai gue punya anak nanti Bukan berarti gue cuma fokus YouTube doang gitu loh Gue pasti bakal mencari usaha lain lah Kayak Anton, kayak Darren Gue pasti akan mencari Usaha itu Gitu Mau Apa mau YouTube nya Permasalahannya YouTube nya bangkrut atau engga Gue bakal tetep ada Tetep ada nanti Jadi gak cuma bener-bener Tiur Tiur nge YouTube aja lah Ya berarti kayak contohnya Pidipay deh Pidipay kan YouTube nya udah Suka-suka dia kan Dia udah gak peduli sama Rutinitas Jadwal Kontennya mau apa ya Dia memang Tapi dia masih nge YouTube gitu loh Karena dia masih Enjoy ngelakuin nih dibilang Selama dia masih Enjoy ngelakuinnya yaudah Tapi kan bukan berarti dia cuma pendapatannya dari YouTube Pendapatan di Dipay udah banyak banget gitu loh Dari Dari merchandise Dari jualan Suki nya Dari masih endorsement sebagai influencer Gue yakin di Jepang juga dia masih ada Pasti ada lah brand yang kontak dia segala macem Brand clothing dia kan punya brand clothing Iya Jawa nya Ini Suki Buat backup lah ya Iya Jadi ya Edisional jatohnya kan YouTube nya lumayan Hmm Jadi what if nya ya Maksud gua What if itu tidak berlaku Karena Either ada what if itu atau engga Gua pasti akan tetep Harus Harus ada Sampingan gitu Iya Gak bisa lu 100% Ngandelin YouTube Gak bisa Ya Ya gua sama sih sebenernya kayak Ya YouTube buat gua hobi Jadi gua bakal ngelakuin itu terus sampe itu udah gak ada ngasilin lagi Cuma Ya Ketakutan-ketakutan gua ya kayak misalkan Guanya yang Mungkin channel gua mati atau gimana gitu Nah itu gua harus lari mana, gua harus ngapain Gitu-itu yang gua pikirin Iya Tapi tapi semakin lu pikir gitu akhirnya Bikin kayak ngegrogotin kan Rasanya kan pasti makin capek akhirnya Outputnya juga gak bagus Malah banyak habis waktu begituan Bener Beneran ngomong bener Jadi di satu sisi ya Kalo lu udah punya pikiran seperti itu Itu artinya Menurut gua ya Unconsciously Lu udah tau Channel lu itu lagi gak relevan sekarang Jadi itu kayak salah satu pertandanya Dan gua pun pernah ada di posisi seperti itu gitu loh Anjig nge-Youtube udah 10 tahun Gak mungkin lah 10 tahun-10 tahunnya relevan terus itu impossible lah Pasti ada saatnya Lu naik lu turun Lu naik lu turun Cuma ketika lu turun itu Itu yang pentingnya menurut gua Ya lu Lu keep doing what you doing Cuma sambil coba-coba hal baru gitu Ketika lu udah nemuin formula yang oke Ya lu lakuin terus-terusan gitu Karena kalo misalnya lu cuma Mikir kayak gitu doang Tapi gak ada action buat ini-ini Ya beneran terjadi Ya gua di moment style udah kapan Anton sempet vakum berapa lama channel YouTube-nya kan anjir Bahkan sebelum ada YouTube pun udah mikir kayak gitu style gua Dari Ya Ya itu pasti adalah pikiran-pikiran gitu mah Ya itu pasti adalah pikiran-pikiran gitu mah Kita dari umur 2 2 2 Ya seumur-umur Stella juga berarti kan Belum ada YouTube ada Cuma belum ada YouTube Ya Ya gitu sih Kalo gua sih sekarang udah lah Terus kabur gua ke Inggris Mungkin Gua kabur Apa ya sarannya kayak fokus ke sendiri aja sih Udah lah gak usah terlalu banyak ngebanding-bandingin Akhirnya capek banget sih itu sih Bener-bener exhausted sih akhirnya Ngebanding-bandingin abis waktu akhirnya stress sendiri Terus gak ngapa-ngapain juga Cuma ya ya proses lah Pelan-pelan Kaburnya setel Pakistan Ki Kaburnya ke Pakistan Kabur ke Pakistan Ya orang-orang Indo katanya lagi demen-demen sama cowok-cowok Pakistan Tapi Eh enak sih kayaknya lu kalo punya modal berapa gitu Lari ke negara mana ya Terserah lu Jepang kayak mana Start a new life kayaknya Kau pikir aku ke Inggris lu kabur ada modal lah pasti Nebeng-nebeng dia pesawat nebeng Eh visanya mah gak susah ton Gagak Bisa mah gak susah Selama lu bisa ya kan Tapi Anton kan waktu itu Lu bisa pelajar ya Iya Kalo lu disana bisa dapet Lu kalo mau Start a new life kan Lu harus punya Tidak lu dari kuliah Atau kalo lu udah Teranjur udah lulus kuliah Tidak kuliah lu mau ke luar negeri Kan lu mesti ada work visa Lu mesti apply dulu Gak bisa lu jadi content creator langsung disana mah Ya holiday visa Tapi kan cuma berapa sebulan balik Nanti itu mah bukan start a new life anjing Buronan Utang itu mah Buronan Biasa kan sebaris sekolah ya Iya Biasanya ambil sekolahan tuh Iya 2 tahun Sekolah Bahasa Itu masih bisa Atau lu ngambil visa sekolah Eh Mau ngajarin yang anda ini gajar Visa sekolah Visa sekolah terus gelap ya Visa sekolah tapi gak pernah dateng sekolah Iya kerja disana Bisa emang gitu Bisa Banyak Banyak Ya kalau ketahuan Makanya kalau lu gak ketahuan sih ya mana-mana aja Iya gak Jangan Mau ngajarin ya Janganlah Tapi ya itu kan cara ilegal ya Mendingan yang proper proper aja lah Kalau gue dulu mikir kayak gitu Gue kabur Kenapa Kenapa malah kabur Biar gak liat temen-temen lu Hidup baru semua ya Ini namanya anak muda der Dulu Umur 22 Apa maksud lu dera kan sumuran lu sekarang Lu kabur biar apa gitu Apa yang lu hindarin gitu Wah pajak kalau harus diceritain gitu Enggak intinya aja Gaya sama kayak apa pemikiran lu Yang lain udah kayak gimana gue kayak gini Mau jadi apa gede Udah umur segini Usain orang tua doang Ah udahlah gue cabut Stella Waduh gila Tapi iya tapi Padahal orang lain liat Stella juga gila Umur 20 udah kayak gini Kayak gini Ya itu juga sih sebenernya sih Basically sih Iya Kalau gue kan gue parah banget emang Jaman-jaman masih itu ya Ton Sisi gelap lah Jaman-jaman sisi gelap lah gue TV jualin Jaman-jaman tersusat dan tak tau jalan pulang Jaman-jaman di jemput di polres lah Buset Buset Setiap minggu ya masuk ya Agak juga anji Ya pokoknya jaman-jaman gelap lah ya Ibaratnya udah kayak ya udah Penaluk keluarga lah Gue jangan nangis dong Gagak Gagak Gatel hidup gue Nah lu aja Ya udah cabut aja Gue madu Cabutnya gimana? Pake Gimana biaya hidup semuanya Jual mobil gue Buset Jual mobil Jual mobil Mobil jas Jual mobil yang diblin orang tua Iya Gue jual aja Terus cabut Anjing lu bilang lu gak pake modal lu sialan lu Itu modal lu Itu uang dari diblin Terus gue jual aja kan Tapi gue gak bilang Orang tua gue Terus gue cabut Iya Gila lu Jual kemana tuh Itu aja udah ilegal Iya Jangan dicontoh ya adik-adiknya Gak bilang orang tua aja lagi Tapi Gara-gara gue cabutin tuh ya Karena new life Belajar banyak hal Gue bisa Tau jadi bartender Gue tau Gue gak ada ini lagi Itu sebenernya mungkin Anton tuh salah satu cara ya Tapi bukan berarti Terus gue Kamu mulai Youtube kan juga di Inggris Agak ekstrim kayaknya sih Iya kalau gue ekstrim Bukan berarti cara itu works untuk semua orang Iya Sebenernya jawaban dari cara gue itu tuh kabut Dari kenyataan Kalau gue Iya Anton kan Iya makanya itu Ya mungkin for some people it works Tapi kan Belum tentu sarannya Anton sama Untuk di play ke gue ke Darren gitu Iya Jadi jangan sampai kalian jadinya malah termotivasi buat Iya Wah saya mau jual mobil papa saya Kabur segala macem ya Ya paling bener itu down to earth sama bersyukur aja Nah itu paling bener itu bersyukur emang Iya buat nge-balancein ya Cuman kalau remaja sekarang tuh susah dikasih tau begitu Soalnya apa? Lo ketau gak kenapa susah? Karena kita tuh hidup di jaman dimana sesimpel HP itu tuh kita Orang tuh bikin iri tuh dari HP doang gitu loh Iya Kayak semua orang spend waktu berjam-jam tiap hari main Twitter main Instagram main TikTok dan dimana konten-konten isi-isinya kan banyak yang kayak Ya banyak yang sukses disana gitu loh Flexing Gak maksudnya iya bukan Bahkan bukan bermaksud flexing pun kan misalnya memang mereka terkenal kayak anak-anak muda Wih terkenal di TikTok ya Itu kan pasti bikin orang-orang yang seumuran tuh kayak Ya anjir Kok bisa sih? Kok bisa ya? Kenapa gue cuma nontonin orang ya? Gitu loh Jadi kayak Emang susah Pasti pemikiran kayak gitu tuh jaman sekarang sangat amat kamen banget Kalo udah ngelewatin fase itu lo ketawa sih pasti Efek something social media lah gitu-gitu Iya bener Tapi bener nih kalo kita udah lewat kayak Eh ngapain? Iya Bodoh amat gue Iya ending-endingnya bener penerimaan sama udah bersyukur Acceptance Udah iya udah itu sih Yang gue bilang umur-umur kita tuh udah umur-umur acceptance Kalo mau bandingin mah buset Gue masih baru mengalami ya gak salah Tapi sebenernya Darren juga nih masih umur-umur genjos-genjos ya menurut gue nih Dia kayak masih Membara-membaranya Jadi kayak Lo kalo ngeliat ada temen lo yang lebih sukses Lo kayak Bener-bener Wah Gue harus bisa juga nih Gue harus bisa juga nih gitu Itu umur-umur Darren masih kayak gitu tuh Buset kita kayak jauh-jauh gini umurnya ya Padahal beda-beda 3 tahun 23 kan? 23 kan lo? 23 Iya 23 Mas setelnya 20 Iya Anton 32 Eh jauh sebenernya mah Emang jauh gue Udah 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 Wah 23 mal udah Iya gue waktu 23 kan Youtube gue kan gue genjos banget tuh Wah sekarang gue udah kayak Padahal masih muda juga sih Masih muda juga Cuma lo bakal ngerasain nanti Bakal ada saatnya lo kayak Oke gue take a break dulu deh Kayak Setahun gitu kayak take a break dulu Gak mau yang terlalu genjos gimana banget Makanya maksud gue Gue bilang gue Gue salut sama kayak Darren gitu Dan Anton Di umurnya Darren Dia tuh bener-bener Ini banget Yang Central ambisius deh Apa Ya lagi ambisius-ambisiusnya nih Tapi gue bisa paham juga, Ton Karena di umur dia ini Umur-umur yang emang Termotivasi banget Membara banget Ya salah Karena kebetulan dia juga dapet Segmen yang dia mau gitu Yang cocok sama dia Jadi sebenernya wajar Kalau dia lagi on fire banget Semuanya jangan sampe exhausted aja Central ambisius deh Itu mah nasehat aja Iya Iya Balance Balance lah Lu belum pernah bangkrut kan ya? Gimana? Yaudah lah kocak Hah? Bisnis lu berapa? Yang bangkrut Ya kan Dah ID dia Tutup Oh iya itu gak jalan Terus waktu itu Oh pernah ngerasain lah ya Ya kalau itu mah karena Kalau bangkrut kayaknya ekstrem deh Bisnis gagal maksud lu Ya gak jalan lagi Gimana jalan lagi Gimana jalan lagi Gimana jalan lagi Udah non profit lah Ya Ada hampir Ada hampir Kan yang itu Ya ada Tapi pernah ngerasain lah ya Ya iyalah Kan belajar juga disitu Salahnya apa Oh Kayak dulu semua mau dipegang sendiri Kan gak bisa kan Cuman lah Bisnis lu harus gagal dulu Iya loh Gimana juga Nggak Tapi biasa Gimana supaya Supaya pas lagi ini lu gak down banget Lu belajar Ya iya soalnya Kalau bisa gak gagal ya jangan omong Iya semua mau gitu Tapi nanti praktiknya Maunya gitu Cuman gak bisa Jangan sampai motivasi lu bikin bisnis buat gagal Karena Dengan lu gagal ya lu jadi Belajar banyak sih Belajar banyak loh Kalau gagal karena lu udah berusaha Gapapa gitu Iya Jangan disengajain Tapi yang disengajain Itu lu gak dapet apa Iya Customer komplain aku jemin Biar Biar gagal Experience Siapa tau bisnis kedua aku lancar Kan gak gitu anjir Experience nya ada kalau Ya sempet gagal Tapi udah usaha ya Ya usaha 27 menit cukup bang Ya cukup Serah Jadi guys segitu aja cukpot hari ini lebih ke curhat Deren ya Curhat ya Deren ya Kok curhat gua Curhat satu sama lain lah Ini berarti gua minggu ini ya Iya Ya lihat aja Kalau bisa besok Nge-record ya Anton dulu aja Ya gak tau lah Next nya cupot siapa Ini bisa langsung upload Dua video harusnya minggu ini Iya Dua video harusnya Kalau Anton record guys ya 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 Kalau gak ya berarti sampai jumpa di cupot ya Deren Kalau kalian suka sama cupot kita Jangan lupa like, share, subscribe Join membership kita semua juga Ada Anton, ada Devin, ada Deren sama gua Sampai jumpa guys Dadah Bye-bye Bye-bye